Semangat pagi anak-anak, semangat pagi Indonesia Jumpa lagi dengan pelajaran biologi Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes! Anak-anak, mari lah sebelumnya kita panjatkan Puji dan syukur pada Tuhan Yang telah berikan berkah dan juga kesehatan pada kita Hingga hari ini Anak-anakku yang hebat dan luar biasa Hari ini kita akan belajar gangguan pada sistem pernafasan Nah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai Kita simulasi terlebih dahulu Yaitu dengan simulasi tepuk hormat guru Ayo kita mulai Tepuk hormat guru Hormati, sayangi, cintai, terima kasih Nah anak-anak, mari lah kita lanjutkan pelajaran berikutnya Yang gangguan sistem pernafasan Pada manusia Asfixi Antrakosis Bronchitis Bronchitis Prioritis Tuberkolosis Paringitis Tonsilitis Tonsilitis Asma Flu Envizema Premonia Gangker Paru Baru Asfixi Asfixi Gangguan Pengangkutan Oksigen Antrakosis Kelainan Masuk debu Tambang Bronchitis Radang Bronchus Prioritis Radang Preora TBC Micobacterium Tuberkolosis Maringitis Maringitis Nyeri Nyeri Saat Menelan Tonsilitis Infeksi Tonsil Kanker Paru Paru Pada Beraka Asma Sukar Bernafas Envizema Alveolus Abnormalitas Inefesiensi Pengikatan Oksigen Pneumonia Penyakit Radang Paru Paru Yang Disebabkan Oleh Diplokokus Pneumonia Adios Adios Asfiksi gangguan pengangkutan oksigen, antrakosis kelainan masuk debu tambang. Bronchitis, radang bronchus, pleuritis, radang pleura, TBC, Mycobacterium, tuberculosis, gangguan sistem pernah fasa. Anak-anakku baru saja kalian menyimak materi gangguan pada sistem pernawasan. Nah, untuk memperkuat materi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan gangguan pada sistem pernawasan di bawah ini. 2. Bagaimana proses yang terjadi pada Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe-nya ya. Semoga kalian sukses. Maturnuun!